Kini adalah Kim Taehyung. Personel BTS ini lahir tanggal 30 Desember 1995. Coba tebak, berapa umur dia pas tanggal 2 Januari 1996? Tiga hari? Hmm, salah. Oh no! Yang bener adalah dua tahun. Kenapa bisa begitu? Karena Korea punya cara menghitung umurnya sendiri. Cara ini memang kerap bikin bingung sih. Sampai-sampai, Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, berjanji tidak akan menggunakan cara itu lagi. Emangnya, apa sih bedanya perhitungan usia di Korea dengan yang biasanya dipakai secara internasional? Umumnya, umur dihitung dari tanggal lahir. Misalnya, orang yang lahir pada 12 September 1994 akan berusia satu tahun saat 12 September 1995. Sebagian besar negara di dunia pakai cara ini, termasuk Indonesia. Korea Selatan pun menggunakan cara ini, tapi dia punya alternatif cara lain yang biasa disebut usia Korea atau Hanggeuk-nai. Rumus perhitungan Hanggeuk-nai singkatnya seperti ini. Orang Korea Selatan berumur satu tahun saat lahir, dan bertambah satu tahun lebih tua pada 1 Januari. Sebagai contoh, Gong Yoo. Dia lahir pada 10 Juli 1979. Pada hari itu juga, umurnya langsung satu tahun. Pada 1 Januari 1980, usia Gong Yoo tambah satu tahun, menjadi dua tahun. Pada 1 Januari 1981, umur Gong Yoo tambah satu tahun lagi, jadi tiga tahun. Nah, pas 1 Januari 2022, Gong Yoo punya usia Korea 44 tahun, sedangkan usia internasionalnya baru 42 tahun. Secara seperti ini, dulu umum dipakai di daerah Asia Timur, seperti Cina, Jepang, juga Vietnam. Anggapan usia satu tahun ketika lahir mungkin berkaitan dengan waktu yang dihabiskan bayi saat dirahim ibunya. Menambahkan usia satu tahun lebih tua juga dilakukan ketika memasuki tahun baru Imlek. Seiring masifnya penggunaan kalender Gregorian, tradisi ini pun menyesuaikan, yakni menambahkan usia satu tahun lebih tua pada 1 Januari. Kebayangkan? Pada dasarnya, semua orang Korea tambah tua satu tahun bareng-bareng saat 1 Januari. Keliatannya sih asik ya ulang tahun rame-rame. Tapi ini juga bikin repot, terutama buat yang lahir bulan Desember, kayak Kim Taehyung tadi. Pas 30 Desember 1995, umur Korea Kim Taehyung langsung satu tahun. Memasuki 1 Januari 1996, Kim Taehyung tambah tua satu tahun, jadi dua tahun. Padahal dia masih bayi umur tiga hari. Kerepotan ini juga terlihat baru-baru ini, saat pemerintah Korea Selatan mengumumkan wajib vaksin COVID-19 bagi anak-anak usia 12 sampai 18 tahun. Usia yang dimaksud pemerintah dalam konteks ini adalah berdasarkan usia Korea. Tapi di Korea Selatan sendiri, anak-anak baru diperbolehkan vaksin sejak usia 12 tahun based on usia standar internasional. Bayangin mereka yang lahir di tahun 2010. Semuanya berusia Korea 12 tahun sejak 1 Januari 2022 kemarin. Harus wajib vaksin. Tapi kalau pakai usia internasional, per Maret ini kan ada yang belum ulang tahun. Alias umurnya belum 12 tahun secara internasional dan artinya belum boleh vaksin. Bingung nggak tuh? Terima kasih telah menonton!